Ya Pemirsa, untuk mengurangi polusi udara tahun depan, pemerintah mewancanakan akan menghapuskan Pertalite dan akan menggantikan dengan Pertamax Green 92 yang disebut lebih ramah lingkungan. Namun demikian, bahan campuran etanol untuk Pertamax Green 92 ini saat ini masih digicoba dan dievaluasi. Lalu apakah mungkin penghapusnya Pertalite dapat laksari tahun depan? Dan berikutnya putaran yang tukang anda. Kami akan mengeluarkan lagi yang kita sebut Pertamax Green 92. Sebetulnya ini Pertalite kita campur dengan etanol. Wacana penghapusan BBM jenis Pertalite kini menjadi isu hangat di masyarakat. Rencananya, pemerintah akan menghapus BBM Pertalite mulai 2024 dan diganti dengan Pertamax Green 92 yang digadang-gadang lebih ramah lingkungan. Pertamax Green adalah campuran Pertalite RON 90 dan etanol 7%. Dengan campuran etanol ini, kadar oktang Pertalite naik menjadi 92. Penghapusan Pertalite merupakan program Pertamina bernama Langit Biru Tahap 2. Nantinya dalam program ini, Pertamina hanya menjual 3 jenis BBM, yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo 98. Sementara itu, wacana penghapusan Pertalite mendapat tangkapan beragam dari masyarakat. Setuju nggak setuju? Setujunya karena ya kalau memang harganya tetap stabil dengan murah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan harganya jauh lebih mahal, ya pastinya akan memberatkan banyak orang, itu termasuk saya juga. Sebenarnya lebih ke kayak kalau ada pertimbangan baik mendasar terutama lingkungan ya, itu nggak masalah sih. Meski masih tahun depan, saat ini pemerintah tengah mengkaji wacana penghapusan Pertalite. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar menyebut, penghapusan Pertalite merupakan salah satu upaya mengatasi masalah polusi udara di Indonesia. Namun, alih-alih bisa mengatasi polusi dengan cepat, penghapusan Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax Green 92 justru masih terbentur sejumlah kendala hingga saat ini. Etanol sebagai bahan campuran Pertamax Green 92 saat ini masih diuji coba dan dievaluasi, serta belum diproduksi di dalam negeri. Etanol sendiri berasal dari fermentasi sisa pengolahan tebu menjadi gula atau molasses. Jika dilihat dari sejumlah kendala ini, apakah mungkin penghapusan Pertalite dapat terlaksana di tahun depan? Tim Liputan Ainews melaporkan.